Hai halo guys welcome to my channel kembali dengan saya Raka nya di alternative channel channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita Oke dari video kali ini kita akan unboxing sebuah produk baru dari Xiaomi ini wah kendaraannya ini paket baru aja datang ya ada pesanan lagi yang minta dicarikan HP Redmi 12C yang varian 4x64 ini ya 4x64 untuk warna bebas Oke dan ini belum belum 4G ya masih LTE belum 5G maksudnya belum 5G masih LTE atau 4G ya Oke di sini ini HP sekarang minimalis ya nggak kayak dulu ini model HPnya seperti ini dan di sini ada spek-spek singkatnya ada Powerful MediaTek Helio G85 ada layarnya 6,7 inch kemudian kamera belakangnya 50MP dengan 5000 mAh bateri Oke Oke langsung saja kita unboxing HPnya seperti apa kalau boxnya seperti ini pasti dapat charger ya karena cukup tebal kita langsung unboxing plastiknya segelnya kita potong oke ini unit HPnya terbungkus plastik ala-ala plastik murah oke di sini ada SIM ejector dan kitab-kitaban kita nggak minimalis sekali ada kabel charger eh chargernya belum USB Type-C ya masih USB tipe B kita lihat chargernya ini masih terbungkus ya masih 5V 2 Ampere berarti 10 Watt ya lumayan kecil untuk baterai 5000 mAh oke kita langsung lihat HPnya dulu modelnya seperti ini biasa ya di sini ada kamera 50MP dan ini kamera apa ya antara dep atau apa namanya ini bukan anti gores kita hidupkan dok pertama kali oke sudah bergetar di bawah ada lubang microphone lubang charger dan grill speaker bagian kiri ada slot SIM card nya kemudian di sini ada sebelah kanan ada tombol volume up and down dan tombol power bagian atas ada lubang jack lubang jack kalau zaman dulu lubang jack nya ada di atas HPnya murah katanya sekarang ini masih menunjukkan hal seperti itu oke sekarang sudah aktif di layar pertama ini seperti ini tampilannya cukup grass ya eh tadi saya sudah laparkan sini jari ya itu 23 hmm lumayan lah ya lumayan eh selanjutnya kita lihat versi Androidnya nah sudah Android berapa tentang telepon ya ya kita dekatkan nggak baca dia nah Android 12 ya memorinya sudah terpakai 19,7 GB dari 64 GB sebenarnya ya kalau bisa dikatakan untuk sekarang itu 64 GB sudah nggak rekomen sebenarnya untuk dibeli ya tapi karena ini yang pakai yang enggak terlalu instan untuk HPnya jadi saya rasa cukup untuk 2 tahun ke depan ya kalau saat ini beli HP minimal yang memori 128 lah seharusnya ya tapi karena ini permintaan pelanggan ya mau gimana lagi ini ya sisa eh sudah terpakai 20 gigaan lah ya dan mungkin ada beberapa aplikasi nanti yang bisa dihapus nah kita mau lihat eh apa ya kamera yang 50 megapiksel seperti ini kita foto-foto kita tes untuk videonya sedikit ya seperti ini HP baru ya sedikit masih halus kelihatannya ya ya lumayan lumayan stabil juga wah kotornya oke seperti ini ya Ayo siapa itu siapa itu oke itu untuk kameranya ya teman-teman ini ada beberapa aplikasi yang bisa dihapus nanti mungkin bisa kurang dari 19 GB ya untuk memori yang digunakan kita mau setting-setting dulu mau serahkan ke pemiliknya nanti ya oke terima kasih teman-teman sudah menonton kalau di marketplace ini bisa didapatkan di harga 1,550 ya tapi kalau di toko offline mulai dari 1,6 juta lah ya 1,6 juta sekian kalau offline kalau di marketplace bisa lebih murah dari itu oke terima kasih teman-teman like jika suka dan dislike jika tidak suka sampai bertemu di video selanjutnya yuk total yang mana terima kasih